Seseorang ibu dan anaknya yang masih balita meninggal dunia, keduanya meninggal dunia diduga akibat keracunan setelah makan telur ikan buntal. Peristiwa ini terjadi di Nagari Haria, Kecamatan Separua, Maluku Tengah. Sang suami menggoreng ikan buntal untuk kedua anaknya pada Senin malam. Keesokan harinya, sang ibu bersama dua anaknya mengkonsumsi ikan buntal, terutama di bagian telurnya yang sudah digoreng. Beberapa jam setelah mengkonsumsi ikan, sang ibu dan putrinya harus dibantu warga untuk pulang ke rumah karena lemas. Sementara anak laki-laki yang berada di rumah pun juga terkulai lemas. Melihat kejadian ini, tetangga pun segera membawa ibu dan kedua anaknya ke RSUD Separua. Namun naas, nyawa ibu dan dua anaknya tidak tertolong. Sang suami pun menolak untuk mengatopsi anak dan istrinya. Selamat menikmati.